Jari bocah perempuan berumur 8 tahun bernama Dela, asal desa sebuah kecematan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, alami pembengkakan parah akibat aksesoris cincin yang digunakannya, Kamis 21 Oktober. Beruntung, jari bocah tersebut bisa diselamatkan oleh tim pemadam kebakaran Malinau, yang bergerak cepat usai ditelepon oleh salah satu keluarga dari Dela. Kasih pemadam kebakaran Malinau, Alvius mengatakan, saking sempitnya cincin yang ada di jari Dela tim dangkar membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk melepaskan cincin tersebut dengan menggunakan alat khusus, karena jika dibiarkan akan sangat berbahaya. Menurutnya, jari tangan anak tersebut telah mulai membengkak akibat aliran darahnya yang terhambat akibat cincin yang melingkar di jari telunjuk anak tersebut. Jika tidak cepat ditangani, akan semakin bengkak dan beresiko para jari anak tersebut. Cincin itu sebenarnya cincin apa ya, seperti cincin mainan lah, tapi dia lumayan bahannya aluminium, campur besi lah. Dia agak keras tuh. Malam hari baru kita dihubungi. Nah, siangnya itu ceritanya, mereka ke IGD rumah sakit. Di rumah sakit, tidak ada alat untuk mengeluarkan cincin. Mereka dari IGD sarankan ke tukang emas. Di tukang emas tidak ada, tukang emas bilang coba ke dangkar. Kita tiba di lokasi, ini lah, udah hampir bengkak aja. Nah, kita datang di lokasi, karena kita sudah tahu ini masalahnya cincin, kita bawa alat apa adanya. Yang ada waktu itu ya, gerinda tukang itu. Kita pakai, dan berhasil kita keluarkan. Hadi Ars Iskandar melaporkan. Terima kasih telah menonton!